Intro Mantan TKW Dona curhat sakit dan ditelantarkan sang ibu, terkuak faktanya, kakak merasa tertipu. Baru-baru ini mantan TKW bernama Dona asal Bogor mengurai curhatan pilu ditelantarkan oleh keluarganya sendiri. Kisah pemilukan yang dialami Dona ini sontak menjadi viral. Diketahui saat ini Dona tak lagi menjadi TKI di Taiwan lantra mengidap penyakit mium. Dalam curhatan yang diunggah channel Youtube Faisal Soh, setelah melakukan operasi, Dona mengaku ditelantarkan oleh ibunya yang dibogor. Videonya yang baru di-upload sehari lalu itu pun mengundang simpati banyak orang. Sementara itu pihak keluarga mengaku kaget dengan pernyataan Dona yang seolah-olah tak diperhatikan sama sekali. Selain membanta pernyataan tersebut, kakak kandung Dona Indra Sugiyarta merasa tertipu oleh adiknya. Pasalnya, Dona saat itu berpamitan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke salah satu rumah sakit di Jakarta. Namun tiba-tiba adiknya itu menjadi viral di media sosial dan pernyataan yang dikeluarkan berbanding terbalik dengan klaim pihak keluarga. Indra Sugiyarta yang saat itu menemani Dona ketika dijemput untuk ke Jakarta pun tak menaruh ceriga apapun terhadap adiknya. Sebab ia percaya bahwa adiknya ingin memeriksa kesehatan. Sebelumnya diwartakan, Dona mengaku selama bekerja di Taiwan ia rutin mengirim uang ke Indonesia. Namun saat ia sakit mium dan harus dioperasi, keluarganya seolah tak mau ikut campur. Saat tinggal di rumah orang tuanya, Dona bahkan dipelakukan tak layak bahkan soal makanan. Awalnya, Dona dipulangkan ke Bogor oleh pacarnya Heru. Namun tiga hari kemudian, Heru memutuskan hubungan mereka secara sepihak. Dona pun sakit hati, lantaran kekasihnya itu hanya memanfaatkan dirinya saat masih sehat saja. Selama tinggal di rumah orang tuanya, matan TKI itu pun kerap diperlakukan tak layak. Ibunya bahkan secara terang-terangan mengaku sudah tidak sanggup merawat Dona. Hal itu disampaikan kepada Dona saat minggu pertama dirinya tinggal di Bogor. Ibunya beralasan sudah tua dan lelah jika harus mengurus Dona. Padahal di rumah itu ada adik dan keponakan Dona. Bukan cuma ucapan, matan TKI itu juga tak diberi makan yang sama dengan penghuni rumah lainnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.